selamat menikmati silahkan disimak saja videonya dengan baik karena disini admin juga akan membagikan daftar peserta yang alhamdulillah akan lanjut dalam pengisian DRH jadi silahkan disimak videonya dengan baik jangan di skip agar tidak kesalah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada sorosor berisik, abaikan saja rekan-rekan ya oke kita lanjut saja ke informasi intinya nah ini dia rekan-rekan ya nah ini dari DPR RI satu hari yang lalu badan legislasi DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah jadi ada tiga rekan-rekan dan pemerintah telah menyusung prolegnas program legislasi nasional ini telah ya, berarti sudah telah menyusung prolegnas RUU prioritas jadi yang diprioritaskan rekan-rekan ya di tahun 2023 sebanyak 39 RUU dan prolegnas RUU perubahan keempat jadi perubahan keempat tahun 2020 sampai 2024 sebanyak 259 RUU jadi memang jumlahnya banyak sekali rekan-rekan ya ada 259 namun yang masuk dalam prioritas itu ada 39 hasil penyusunan prolegnas tersebut telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI jadi sudah ditetapkan tanggal 15 Desember 2022 lalu anggota badan legislasi DPR RI Sayinuddin Maliki menyampaikan bahwa badan legislasi mempunyai kewajiban untuk menyosialisasikan jadi tinggal disosialisasikan dan menyebarluaskan prolegnas RUU prioritas tahun 2023 dan prolegnas RUU perubahan keempat tahun 2020 sampai 2024 kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat diharapkan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut masyarakat dapat memberikan masukan-masukan yang pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ungkapnya saat sosialisasi badan legislasi DPR RI dengan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan stakeholder terkait di kantor gubernur Jawa Tengah Senin 16 Januari 2023 Senudin juga menyampaikan bahwa dalam sosialisasi prolegnas prioritas tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah ada beberapa RUU yang menjadi atensi atau perhatian jadi ada beberapa juga yang menjadi atensi atau perhatian yaitu RUU pekerja rumah tangga RUU pendidikan kedokteran RUU ASN nah ini ya rancangan undang-undang aparatur sipil negara rancangan undang-undang perlindungan tokoh dan simbol agama rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan serta beberapa rancangan undang-undang lainnya yang masuk nah ini ya yang masuk prioritas 2023 nah jadi RUU ASN juga masuk rekan-rekan ya dalam prioritas 2023 ini Alhamdulillah kita telah mendengarkan berbagai masukan dari perwakilan kelompok masyarakat mulai dari akademisi bidang kesehatan toko agama hingga kelompok yang mewakili perempuan dan anak maupun stakeholder lainnya yang hadir dalam pertemuan tadi nah tadi rekan-rekan ya maksudnya di tanggal 16 Januari tersebut kita harapkan 39 rancangan undang-undang yang sudah kita masukkan menjadi RUU prioritas ini kita asumsikan inilah yang menjawab persoalan-persoalan yang mendesak di tahun 2023 nah jelas ya untuk segera kita sahkan menjadi undang-undang Alhamdulillah rekan-rekan dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong sosialisasi program legislasi nasional lebih masif dan memaksimalkan seluruh media selain itu konten dari progleknas juga harus ditampilkan lebih jelas usulan saya yang pertama adalah beberapa progleknas kemudian kontennya nah ini kemudian kontennya jadi masing-masing RUU itu sebenarnya apa yang ada di sana sehingga masyarakat bisa membahas dan memberikan catatan-catatan penting nah ini sampaikan langsung oleh Pak Ganjar lebih lanjut Gubernur Jawa Tengah sampaikan jika sosialisasi dilakukan dengan baik maka masyarakat bisa memahami lebih komprehensif kesadaran masyarakat juga makin tinggi sehingga tidak ada pemahaman yang abu-abu nah ini benar juga ya tidak ada pemahaman abu-abu di progleknas itu hashtag kunker DPR nah ini ada foto bersama antara DPR RI ya rekan-rekan ya dengan Pak Ganjar disaat kita lihat disini nah ini fotonya oke nah ini jelas rekan-rekan oke jadi ini merupakan hal yang baik bagi kita apa ya non-ASN atau tenaga honorer semoga rancangan undang-undang ASN ini segera disahkan kalau bisa sebelum tanggal 28 November 2023 amin oke selanjutnya kita ke informasi slide lainnya ya si dari BKD Provinsi Banten nah kita lihat disini rekan-rekan ya ada kabar menarik dari Provinsi Banten terkait kelulusan hasil seleksi kompetensi pasca sangga jadi ini setelah disangga calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tenaga kesehatan kita langsung saja mengunduhnya rekan-rekan ya daftar namanya ja ya 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 selamat menikmati rekapitulasi hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K tenaga kesehatan nah disini ada kebutuhan ya kebutuhan untuk ahli pertama administrator kesehatan ada 5 dan untuk RSUD malingping dibutuhkan 1 oke kita cek siapakah yang lulus nah ini jumlah formasi yang dibutuhkan 1 penamarnya ada 9 kita cek siapa yang lulus oke nah ini dia rekan-rekan ya oke nah ini dia atas nama Tatu Maniyatu ini dia statusnya PL dia statusnya PL terus di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dibutuhkan 2 untuk administrator kesehatan kita cek siapakah yang lulus disana oke ini daftar peserta yang lulus rekanannya ada 2 pipi sopia siti iro humaira dan inilah nama-nama peserta dalam seleksi P3K Kesehatan untuk Provinsi Banten yang lanjut dalam pengisian DRH pemberkasan ya alhamdulillah ini lengkap rekan-rekan ya oke oke mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini lebih dan kurannya admin mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati